Aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Kabupaten Magetan terekam kamera CCTV. Pelaku awalnya berpura-pura bertaduh di tempat parkir saat hujan turun. Petugas kepolisian masih memburu pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria memindahkan sepeda motor di tempat parkir minimarket di Jalan Raya Plausan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Setelah dirasa aman, pelaku yang membawa tas gendong itu membawa kabur motor Yamaha F1Z milik bos minimarket tersebut. Diketahui aksi pencurian motor terjadi di toko Sakinah Plausan pada Rabu sore kemarin. Menurut Heru Yuliana, pegawai toko Sakinah, aksi pencurian baru diketahui pada pagi harinya ketika pemilik sepeda motor hendak mengambil kendaraannya, namun ia terkejut ketika kendaraannya sudah tidak ada di tempat parkir. Pelaku bersama dua temannya sempat membeli minuman dan berada lama di sekitar toko berteduh saat hujan deras. Setelah keadaan sepi, kemudian melakukan aksi pencurian dan membawa kabur motor tersebut. Bukan hujan, berteduh dulu, lama, paling sampai sini ke jam 4, terus ngambil jam 5. Bawa kaburnya sepeda motornya itu. Motornya ya? Iya. Di sini sudah lama, sudah satu jaman. Rekam CCTV ya, Mas? Iya. Pelaku berapa orang, Mas? Kira-kira 3 orang. 3 orang, iya. Kalau cerit-ceritnya, Mas? Pakai yang bawa motor ini pakai atas, atas gedong, sama kelana pendek, jaket merah. Setahunya gimana, Mas? Waktu liat di situ atau kita tahu-tahunya? Atau hilangin? Paginya, Mas. Tahunya pagi ini, Mas mau diambilkan, motornya kan habis krepetan, mau disenderin. Nah, terus? Tahu-tahu, udah ada. Akhirnya ngecek. Di CCTV? Iya. Pemilik toko sudah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Polisi masih mengejar pelaku pencurian sepeda motor tersebut. M. Ramzi, JTV, Bagetan.